Oke sobatku sekarang kita akan berbagi cara meng-share link produk sovia affiliate di Facebook agar tidak kena sefam tuh banyak temen-temen saya yang kadang ditangguhkan temen ya ditangguhkan akun Facebooknya kenapa karena dia sangat ngegas agresif dalam meng-share produk sovia affiliate nya di Facebook nah disini akan berbagi tipsnya bagaimana biar tidak kena spam serta apa saja yang perlu kita lakukan dan waktu-waktunya kapan sih temen-temen ya sehingga tidak terjadi sepam seperti itu Oke sekarang kita cek di sini ini sudah bergabung di program sovia affiliate nah disini kita coba tekan terlihat di bagian komisi ini komisi saya sudah lumayan ya ini buat pemula juga kayak seperti saya kompresi 20% dengan tingkat koperasi 4,0% itu sudah besar temen-temen ya Nah yang klik hampir 5000 saya sudah hampir 500 ini selama tujuh hari Nah sekarang kita akan mengecek dan ini jumlah pesanannya sudah 2 juta temen-temen dengan teknik kita ngesernya ke Facebook tapi banyak yang merasa kesel karena kena sepam ya karena sepam ke segala macam tapi di sini saya tidak melakukan apa namanya ngegas seperti itu dan di sini banyak sekali kita coba cek yang SMS nah ini semuanya ini adalah berangkat dari Facebook temen-temen nah ini semuanya berangkat dari Facebook nih ini orang-orang yang bertanya ya bertanya di Facebook nih ya saya jual alat nah saya kasih link produk Sophie saya link produk Sophie apiliatnya saya kasih nah seperti ini nah maka di sini akan terjadi banyak pembelian atau kompersi seperti itu nah caranya gimana mas kok bisa tidak terjadi sepam pertama misalkan temen-temen ya saya mau mengeser link produk satu nih misalkan saya mengeser link produk disini saya mengambil misalkan kayak yang brand misalkan ya saya ngambil yang brandnya kita ngambil yang brand kita cari yang komisi yang paling tinggi dengan cara menekan yang ini komisi di persen itu kita tekan nah sekarang saya mau nge-share tentang brand Sophie AirDocs Oke kita langsung pilih yang membagikan kita salin linknya yang ini setelah kita salin sekarang kita langsung menuju ke Facebook nah disini ada dua Facebook pertama ada versi light dan versi Facebook biasa saran saya teman-teman silahkan gunakan yang Facebook light saja ya karena dia lebih cepat Oke kita buka nah sekarang misalkan saya mau nge-share nih nih kan orang-orang semua nge-share nih temennya kalau kita tidak funding kita akan kena sepam bahkan Facebook kita akan di ditangguhkan istilahnya temennya tidak bisa nge-posting selama 30 hari akunya tidak bisa dibuka nah caranya adalah teman-teman itu simpel sekali pertama secatat ya jadi caranya itu harus kita melakukan terjadwal misalkan kita punya produk ada enam temennya anak enam produk yang satu misalkan tentang yang yang dua misalkan tentang alat dafur ya alat dafur kemudian yang dua produk lagi tentang sepatu yang tiga produk lagi tentang kecantikan misalkan ya Nah jadi yang tiga produk ini ya harus kita jadwalkan kita jadwalkan kapan tepat waktunya dan bagaimana caranya nah pertama kan ini produk kita ada namanya apa tadi dafur nih Nah jadi jadwal kita nge-share tuh ada tiga tahap temen-temen ya yaitu antara jam 6 sampai jam 7 pagi AM kemudian nge-share nge-share yang kedua itu jam 12 sampai jam 13 FM ini siang hari teman selesai sholat zohor selesai makan siang atau itu pas lalu jam-jam rapa yaitu jam 19 sampai jam 20 FM nah inilah waktu yang tepat kita meng-share biar tidak terjadi spam pertama jam 6 sampai jam 6-7 itu diantaranya kita nge-share pertama yaitu produk kita yang tentang dapur kita nge-share nya di jam ini tentu linknya berbeda temennya nanti di jam 12 sampai jam 1 kita nge-share nya tentang yaitu sepatu temennya nah tentang sepatu kita share di sini sepatu sehingga tidak sama linknya dengan yang di jam di atas ini lalu tentang kecantikan kita nge-share nya selesai sholat isa yang ini jam 19 sampai 20 sehingga apa kapanpun temen-temen kalau dengan cara teknik ini ya sampai kiamat tidak akan terdetek sepam Bang kenapa kena sepam karena temen-temen temen-temen itu agresif karena temen-temen itu terlalu ngegas itu jadwal dan teknik pertama ketika kita tidak mau terjadi spam nge-share link sovia affiliate di Facebook kemudian teknik yang kedua adalah contoh temennya Nah sekarang sudah saya copy itu tadi saya mau nge-share nya di grup misalkan disini ini saya mau cari grup tadi kan saya nge-share tentang brand ya misalkan grup ah dapur misalkan temennya atau hijab hijabernah hijabers style seperti ini sesudah gabung di grup ini Nah sekarang saya mau nge-share nya teman-teman jangan langsung paste linknya seperti ini ini salah ya ini bener-bener salah teknik langsung paste link itu tidak akan work dan percuma bahkan itu juga bisa menyebabkan kita kena spam oleh Facebook Oke sekarang contoh seperti ini ya caranya bagaimana Mas caranya itu tentu kita harus menampilkan pertama temen-temen ya saya coba tunjukin pertama kita ditampilin adalah yaitu foto dulu foto produknya setelah foto yang kita tampilkan baru kita tampilkan yaitu kata-kata yang mengikat kata-kata yang menjelaskan tentang manfaat produk yang kita jual manfaat produk yang kita share testimoninya buktinya bisa juga itu kita share teman-teman ya kata-katanya gitu Nah baru kita tempel linknya ketika ada orang mau beli nah ini tahap yang ketiga tiga tahap ini harus kita perhatiin teman-teman ya ya fotonya kata-kata pengikatnya baru linknya dibawah kisah kita perhatikan sekarang temannya biar kita enggak perlu pakai banyak sos kita cari gambarnya dulu tadi misalkan ini tentang produk shopee teman-teman ya tentang produk shopee tadi ya misalkan kita coba contoh saja misalkan ini kita nge-share nya tentang p3k nih Oke lalu disini kita tulis kata-katanya misalkan kata-kata pengikatnya kayak gimana Mas Oke ah ah misalkan gini ah kita misalkan kasih Hai terbaru ya ebook p3k per terbaru misalkan Hai karena kata-kata kunci kata-kata kunci yang memang sering dicari sama orang di Facebook ebook p3k terbaru dijamin Hai lolos jadi ASN dan sudah banyak Hai sudah banyak Hai yang membuktikan Hai yang mau nyusul Hai lolos silahkan Hai cek atau klik disini Hai nah seperti temannya nah baru kita tempel linknya temen-temen baru kita tempel link kita disini ya kita tekan agak lama pilih tempel inilah cara yang benar biar tidak terjadi sepam jadi cukup laksanakan dua teknik tadi itu biar temen-temen tidak apa namanya ditangguhkan akun Facebooknya ini dia caranya jadi baru tempat tinggal share saja ya tekan selesai baru posting ke grupnya maka dia sudah akan ke posting seperti ini temen Nah inilah dia nih jadi sangat simpel dan gampang sekali lagi silakan buat temen-temen yang merasa terbantu dengan informasi ini dan ini sudah saya lakukan bukan sejak saya bisnis di Sophia elia tapi saya lakukan dulu ketika saya bisnis di bisnis pribadi temennya dengan bisnis saya ngendor sedang lebih ini saya apa namanya saya dropship berhasil ambil barang saya posting di Facebook lewat marketplace dan saya memang pernah gagal sehingga saya tahu teknik-teknik seperti ini dan ini worth it banget silahkan tinggal di perhatikan saja demikian informasinya semoga bermanfaat jangan lupa silahkan subscribe video ini like dan share juga ke temen-temen yang lainnya biar banyak tahu informasi yang sangat bermanfaat ini demikian terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati